balik lagi di dirasa diskusi kamera dan lensa kita akan datangkan teman baru lagi yaaah baru mulu nih gua kemarin udah muncul kayak gua di youtube oh iya di youtube udah tepat muncul nih lu nge-review si Canon GX Smart 2 yang kemarin ya nah sekarang format dirasa kita balikin lagi yaa tetep diskusi kamera dan lensa tetep ada disini juga jadi lu bakal ketemu kita terus nih ya mudah-mudahan bisa setiap minggu ya mudah-mudahan setiap minggu atau setiap 2 minggu kita update terus nah kita update terus ya 1-2 minggu pokoknya doain aja lah gitu tapi kita mungkin langsung aja kali ya eh gua belum kenalin dulu dia inilah main Dika nah Dika ini yang nanti akan megang youtube nya Elora Camera seperti ya teman-teman yang tadi udah gua bilang nih ke kalian dia sempet udah upload 1 video nanti nextnya kalian bakal sering ketemu dia nih nah kalo gua bagian dirasa aja oke siap gua bagian dirasa aja gua bagian review-view kamera kalo gua gak ngampir sama tips foto nanti bisa sama Dika jadi nanti kalo yang youtube mau komen-komen nanti yang bales udah Dika sekarang oke siap ditunggu komen nya guys guys itu kawan-kawan ngomongnya kawan Elora kawan Elora ditunggu komennya iya nah kali ini kita gak ngomongin kamera dan lain saya ya kita langsung aja nih nah sekarang ini tuh lagi ada salah satu isu-isu isu-isu ngusi-ngusi jadi isu-isu atau salah satu kasus yang memang lagi merebak nih baunya di kalangan fotografer sebenernya sebenernya ini kita tidak terlalu apa ya mempermasalahkan itu tapi relate aja sih sebenernya karena relate aja jadi kita bahas nah yang kita mau bahas tuh sekarang tuh tentang foto sepuasnya dibayar seikhlasnya itu tuh hot banget kemarin ya semasa bulan-bulan lalu tuh yoi sampe suhu-suhu turun nih nah si master-master ini sampe turun ngebahas tentang ini gitu nah kali ini kita memang tidak membahas dari segi fotografernya karena memang we are not ke fotografer tapi fokus ke jual-jual nah kita mau membicarakan tentang relate-nya gimana sih nanti ini bakal kedepannya sama si toko kamera ini gitu ada hubungannya pasti kalau menurut lu gimana kalau gua ya mungkin mungkin jual beli akan agak menurun ya kalau semua orang pakai teknik gitu ya kalau bayar-bayar sepuasnya atau foto sepuasnya bayar seikhlasnya ya karena memang gua yakin dengan adanya seperti itu pemasukan mereka si fotografer-fotografer ini pasti menurun jelas menurun tuh salah gak sih si foto sepuasnya bayar si ikhlasnya ini kalau menurut gua nih ya kalau menurut gua kalau misalnya itu cuma trik marketing terus cuma promo sebentar aja short time gitu misalnya cuma 3 hari atau 7 hari itu masih gak masalah sih masih gak masalah ya jadi ini tuh sebagai kayak SOP dia setiap kali foto ya udah bayar si ikhlasnya aja itu kayaknya agak-agak ngurusan harga pasal sih yang ada nanti mereka bukan ganti kamera malah jadi ke handphone kamera sama handphone kalau nanti mereka udah dari studio outdoor mulu fotonya iya jadi outdoor yaudahlah mendingan jadi susah juga bener karena menurut gua ya fotografer dari profesinya ya profesinya fotografer dan kita sebagai kita nih ya yang jual kamera si Elora kamera sendiri memang rela nah mereka bisa upgrade gear gitu menurut gua ya karena mereka nabung dari hasil-hasil pekerjaannya mereka dong nah freelancenya atau memang mereka yang fotografer profesional gitu kan dapet uang dari situ wah kayaknya gua mesti upgrade gear gue nih gitu kan biar lu bisa dapatin momen lain iya itu dia nanti upgrade nanti kalo mereka dibahas seikhlasnya ke Elora nyarinya yang receh-receh ya nyarinya yang lensa-lensa murah-murah murah-murah terus gitu nah menurut gua kayak gitu relate-nya ke toko kamera gitu katanya lu pernah ada nih ya yang itu pernah whatsapp nih oh iya nih gua sebentar ya nah lu kan pernah whatsapp tuh maksud gua gimana sih gimana ya dia tuh foto seikhlas eh foto sepuasnya biar seikhlasnya tuh gimana sih gua cek dulu ya jadi guys gua udah pernah research ceritanya asik oke research keren banget sekarang kita pake research research macam jago padahal emang gak ngerti cuman kalo pengen tau aja sih ini hanya pengen tauan kita sih sebenernya jadi nih kawan Elora gua udah nanya kayak kita mau nanya nih mau buat foto studio buat foto ya kayak kapal atau foto itu terus si studionya ini nih yang menyediakan bayar seikhlasnya dia tuh biasanya ngasih durasinya satu setengah jam setengah jam terus jenis fotonya dia langsung di beberin tuh mau studio wisuda keluarga mantap miti jadi bebas aja kita pilih mau foto grup foto private juga bisa dia nah fotografernya dari dia tapi makeup sama kostum kita sendiri oh kita sendiri dia gak masuk oh gear tapi dia iya dia gear platformnya video dia punya lighting lighting dia oke terus dia kasih ke ini 8 foto 8 foto terus fotonya semuanya yang udah dia foto tuh bebas selama selama satu setengah jam itu yang udah dia foto udah foto? dikasih semua ke kita udah kasih semua? kemudian kita milih 8 foto aja oh 8 foto ini foto ke Sony? iya wala nih murah banget iya apa sih? iya aduh aduh tapi saya lihat sih hahaha gak 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 bercanda gak bercanda menurut gue tuh ada pro dan kontra ya disini ya gitu ada beberapa memang fotografer yang selama masa pandemi ini berkurang pendapatannya iya karena banyak yang di cancel apa aja kan iya oke apalagi ya kayak tadi lo bilang freelancer freelancer ya apalagi freelancer yang biasa ikut weddingan biasa tiap minggu nah biasa tiap minggu ada job wah gue bisa update gear segala-segala macam sekarang mungkin karena masa pandemi akhirnya mereka memikirkan untuk makan aja mungkin sesuatu gitu loh jadi lihat soalnya kenapa kayaknya itu akan berlaku menurut gue akan berlaku kepada fotografer yang kena imbas itu tetapi bukan kepada studio foto yang punya cabang gimana hahaha hahaha itu loh ternyata ya kayak gue kayak gue misalnya gini menurut gue gue mau punya portfolio ya kan gue kayaknya gak masalah ada yang ngasih gratis dulu sama orang iya gue juga gitu sih iya kan waktu awal-awal tapi dari portfolio itu lo itu kan pasti naik lagi range lo ya kan range harga lo pasti naik dong rate nya pasti naik dong dari oh yaudah gue udah bisa nih yang begini gue bisa jadi pengharganya oke gue naikin lagi rate gue oh gue udah bisa gini-gini oh gue naikin lagi rate gue nah kemungkinan ada WO yang tarik dia ya berarti dia udah punya rate dia segitu udah ada pakem nih gitu kayak hari kan kita sempet ngobrol juga nih kan sama fotografer ya kan dari salah satu studio foto nah kebetulan tadinya kakaknya udah sempet ngobrol juga sama dedengkotnya fotografi Indonesia lah ya iya udah sempet ngobrol sama Om Darwish lah jadi dia juga bilang sama kita kayaknya kalo buat promo kayak lo bilang ya kayaknya kalo buat promo tuh gak masalah sebenernya tapi kalo berkepanjangan mati dong gue nah itu nah lo kasian ga sih sebenernya denger kata-kata itu tuh dari seorang fotografer iya gitu nah sekarang gini kalo menurut gue kalo dari seorang fotografer gue bilang lo itu rezekinya dimatiin iya bener ga sih gue ya kan diin ah pesan lo aja bersih kelasnya gitu oke gue kasih rate murah supaya gue bisa makan nih iya iya kan oke gue nabung girtan dulu deh iya kan gue makan dulu nih yang penting gue makan dulu ah gitu memenuhi memenuhi kebutuhan sehari-hari lah interesaan nampangan papannya dia gitu sekarang kalo udah ada bayar seikhlasnya mungkin saat fotografer si bayar seikhlasnya ini memang sudah menerimakan gaji per bulan iya mungkin iya kan mungkin dalam mereka kayaknya menurut gue ya gue ga tau ya kalo misalnya ada yang tau ya boleh kasih tau juga komen di bawah biar kita juga ngerti gimana prosedurnya mereka gitu menurut gue mereka pake logika ngerti ga sih logika jadi maksudnya gini ga mungkin orang bayarin 1000 perak iya sih iya kan ini adalah pro ini adalah pro bukan kontra aja yang bawa ini adalah pro ini adalah pro tapi kontra nya balik lagi yang tadi banyak orang kayaknya lebih banyak kontra nya dibandingin pro menurut gue karena banyak orang yang dirugikan bener termasuk kita nih Elora Camera yang jual-jual kamera jual kamera jual kamera kita jual kamera dengan pendapatan fotografer yang menurun ya kameranya juga menurun pastinya kameranya pasti nanyanya jadi lebih berkurang nah betul bener sebenernya sih kita gue gue merasakan itu memang sedikit banyak di ya dua-dua bulan ini lah entah gue jadi ngomong entah entah karena memang itu atau memang karena lagi bulan ini ga bagus aja gitu tapi memang kabar ini menguat itu dari sebulan yang lalu sebulan ya hampir dua bulan yang lalu dan gue sempet tahu itu gitu tapi memang gue masih tidak masih tidak ikut-ikutan riset gitu ga mau ikut riset tadinya cuman setelah temen kita yang si fotografer dateng dan tiba-tiba ga ada angin, ga ada hujan, ga ada geledek ya kan dia ngebahas itu jadilah dirasa ini jadilah di konten kita yang nah jadilah dirasa ini gitu tadinya kita udah mau ngomongin yang beda ya tapi tadi selanjutnya kita mau ngomongin tentang lensa manual yang manual tapi harganya ga manual harganya ga manual yoi harganya Matic iya harganya Matic iya bener kan kalo mau beri manual kan lebih murah kan mau beri Matic lebih mahal ini dia lensa manual tapi harganya Matic iya untuk bikin aja pokoknya di konten youtube nah selanjutnya nih nah gue minta kalian juga untuk komen di bawah ramein komen di bawah menurut kalian tuh kayak gimana tentang apa ya bukan isu ya kasus seperti ini nih udah udah termasuk kasus ya buat kita-kita semua nah kasus seperti ini menurut kalian tuh seperti apa bagaimana penelagapinya ee setelah sebenernya jawaban tuh udah banyak dari Om Darwish sebenernya yang yang gue tau yang kita lihat ya jadi ada live IG nya di youtube-nya Om Darwish nah jadi kalian bisa juga ronton kesana kayak youtube-nya Om Darwish boleh ee udah terjawab semua sebenernya disitu tapi apakah bisa bertahan itu maksudnya nah apakah bisa bertahan pakai model bisnis kayak gini nah satu dari studio fotonya yang kedua dari fotografer yang terkena imbasnya ya kan bisa gak di bertahani jadi yang pakai ini ya berarti kayak pisau bermata nah jadi wah gue kesalah-salah kesini salah nih ya kan jadi kebanyakan orang-orang kayak orang suka lihat-lihat iya kan iya cobain iya cobain aduh saya pengen ini eh emang kenapa? iya nih semenjak ada yang bersih kelasnya jadi ya jadi gitu ini curang itu bisa anda tapi gue bisa saranin ke kalian ya untuk para fotografer baru karena memang gue juga banyak ketemu sama orang gue yakin juga banyak ketemu sama orang ya juga lumayan banyak untuk fotografer baru yang baru pegang kamera aku baru nyempluk ke dalam dunia fotografi jangan minta bayar ke kelasnya iya pastinya kalian tentuin lah walaupun dia masih belajar bener bener berapa ratus ribu cuma sehariannya gak apa-apa bener kumpulin portfolio kalian sebanyak-banyaknya at least menurut gue menurut gue kalau misalnya kalian ah yaudah gue gak masalah kesana bensin masih bisa gue tanggung gratisin aja tapi kalau misalnya kalian aduh gue butuh ongkos gini-gini men lu minta duit ongkos juga gak masalah iya gak apa-apa gitu menurut gue itu itu hak lu sebenernya kebanyakan klien juga pasti memaklumi lah ya betul nah jadi gak usah malu-malu kalau buat kayak gitu ditanya ditanya bener bener diskusiin aja itu klien juga gak mungkin lah gini mereka pasti sering minta harga temen dan kalian ingat ya temen itu gak minta harga temen yoi bener banget bener banget ya temen itu gak minta harga temen gue taro disini bener temen itu gak minta harga temen maksudnya kok ya kok ya di ya kan 2021 betar temen itu gak minta harga temen malah temen itu harusnya ngelobihin iya bener ya itu nah untuk yang memberikan foto sepuasnya baru sih kelasnya menurut gue ya coba dilihat-lihat lagi lah ya kan kasihanin yang lain juga betul karena masih banyak yang di luar sana yang mencoba untuk menjadi seorang fotografer hebat menurut gue kalau kalian memberikan banyak seikhlasnya berarti gak perlu ada fotografer baru karena fotografer lama aja udah dianggap baru bener dong iya kan udah dianggap baru gak malu kalian fotografer lama iya iya tapi konten ini kalau gitu-gitu doang kiri isi karena gak karena konten dirasa itu sebenernya kan gue mau ngomongin sebuah kamera yang apa ya kamera yang mahal buat siapa lensa murah bisa apa nah gue kayak gitu-gitu cuman ini lagi oke aja isunya nih kasusnya lagi oke aja makanya gue akan gitu terlihat juga sama kita terlihat juga karena kita jual kamera bukan gulasi uduh iya yang nonton juga pasti nge-relapse sih iya pasti nge-relapse dong ya kan nge-relapse kalian kalian para fotografer jangan lupa kayak tadi gue bilang komen di bawah kita ngobrol panjang lebar atau boleh ke IG-nya Elora di situ ada healing ada linknya buat ke WA gue atau WA Balricat itu lo boleh DM juga kita ngobrol di situ ngobrol banyak-banyak deh apa yang bakal lo lakuin nanti lo boleh tanya juga apa yang bakal lo lakuin ya kan gimana lo buat mengantisipasinya nah itu kalian boleh komen di bawah atau boleh ke WhatsApp kita juga atau boleh ke DM IG juga ngobrol-ngobrol aja saya tanya main ke Elori ga boleh ya iya boleh main aja kesini nah dirasa yang lalu masih di coffee shop sekarang udah tuh yoi udah banyak beda kan set-set udah ada beda deh masih progres nih yoi jadi kita terima kasih buat sama Om Deddy Coffee Share karena sudah memberikan IG inspirasi inspirasi kita semua nih yoi walaupun bukan rolling door tapi tetap warnanya sama undang dong om undang dong om atau om pake kamera apa boleh disini boleh kita boleh kesini kita undang yoi open the door oke kebalikan oke diminum dulu kopinya oke siap ini dia ada kopinya ini kita punya kopi baru sekarang namanya irish kopi ini dalamnya sih iris gitu pake perasa jadi ada perasa irisnya lebih enak sih gue nah ini bahasa gue bahasa gue dirasa yang lama itu selalu gue ngomong kayak gini enak ya kopinya iya padahal tiap hari minum ini ini ga promo ini ga promo gue tidak promo ini memang beneran enak beneran enak ini beneran enak kalo gue bukan karena gue kerja disini atau bukan apa-apa tapi memang elora kopinya itu memang enak memang enak enak oke kalian juga gue minta ide juga dari kalian kalo misalnya kalian mau kita nge-review apa atau ngomongin apa boleh komen juga dibawah boleh tips apa tips video kita bisa dikit boleh jangan mengharapkan lebih banget sama kita kita pun juga ATM masih ATM amati diru modifikasi diri masih belajar tidaknya tapi memang kita tidak pernah menghakan bukan menghakan atau apa ya oh ini gue yang buat enggak kita masih banyak meniru kok masih banyak banget memang gitu kalo belajar jadi photographer ya bener banyak-banyak cari gerasi cari referensi iya bener enaknya gimana oke kayaknya sampai sini dulu sampai sini aja mau sampai besok aduh jangan dong saya punya keluarga iya 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 selamat tetap saya karena saya berbagi terima kasih ditemukan kado-nya ya kalian komen di bawah komen di bawah itu udah kado terindah buat gue oke jangan lupa juga buat subscribe to friend kita memang ada juga adsense dari sini ya kita ramaikan jadi kita semuanya bakal bareng-bareng ngobrolin lagi tentang kamera dan lesa untuk selanjutnya atau kasus-kasus tentang dunia fotografi tentang dunia fotografi atau misalnya ada video nomor satu bangsa aduh aduh jangan oh itu tapi pakai kamera dia tapi kan tapi kan iya oke kita sampai sini dulu balik lagi di rasta yang selanjutnya bye-bye bye sub indo by broth3rmax terima kasih